Intro Kelahiran, maut, dan rezeki merupakan misteri yang ada dalam kehidupan. Aku bersyukur kali ini nasib mujur masih berpihak padaku. Iya, bagaimana tidak, aku terjepit di antara reruntuhan atap rumah yang rubuh. Tak hanya itu, anakku yang masih berusia 40 hari juga bertaruh nyawa memperjuangkan hidup di antara himpitan puing bangunan. Ibu bangun, ibu bangun. Kenan, sama umum. Sobat penghintas, inilah kisahku. Semua ini berawal saat aku dan keluarga tinggal di satu unit rumah yang sangat sederhana di kampung Pulau Galis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Bahkan rumah kami ini tergolong tidak layak huni. Aku ingat betul pada selasa 28 Januari 2020, tepatnya pukul 3 dini hari rumah kami ambruk. Saat kejadian, aku dan 5 orang anggota keluarga yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba atap rumahku ambruk dan menimpa kami sekeluarga. Sobat penyintas, namaku adalah Lia Robiatul. Akulah korban selamat sekaligus ibu rumah tangga yang hidup dalam kesederhanaan di kampung Pulau Galis, Bogor. Iya, dalam keseharian tak banyak yang aku lakukan, hanya mengurus pekerjaan rumah dan menjaga anak. Malam itu, sebelum tidur, aku menyempatkan waktu untuk bermain dengan ketiga anakku Dila, Dita juga Kenan. Iya, tak ada firasat sedikitpun dalam hati ini. Semuanya berjalan seperti biasa. Ya, biasa aku kalau pas sebelum kejadiannya, biasanya tidur tuh jam 8, kalau enggak jam 9. Tapi ini malam pas kejadian itu, gak tahu tidurnya jadi agak malam gitu. Terus, biasa pada bercanda, ketawa-ketawa. Terus, pas gitu ya aku bercandain anak-anak, anak-anak juga belum tidur. Disuruh tidur ya, belum pada bisa tidur. Sama cendain yang Kenan, tuh. Udah yuk, udah malam Bobo. Dila sama Dita. Aku tidurnya gak mau di kasur, ah maunya di lantai, soalnya gerah. Semakin larut malam, anak-anak mulai ngantuk. Namun tidak denganku. Entah kenapa mata ini sulit sekali dipejamkan. Tiba-tiba ada perasaan mengganjal yang sulit untuk dijelaskan. Sekitar jam 11, anak-anaknya udah tidur, cuman aku belum. Ditambah suami aku kan belum pulang. Jadinya pas kejadian itu belum pulang. Dia pulangnya setengah 12, dia baru pulang. Pas dia pulang, aku udah tidur. Dia pulang pun aku gak tau. Jadi pas aku tidur, dia udah tidur. Ayah kok belum pulang ya? Ayah sudah pulang ke sini. Seiring berjalannya waktu, mataku mulai terpejam. Aku pun tertidur nyenyak. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar di telinga ini. Aku pun terjaga seketika. Ya Allah, apa yang sedang terjadi? Ke belakang pun, ke rumah belakang pun kedengar gitu. Jadi bergetar gitu, jadi kayak gempa. Pas aku ada suara gumuruh gitu, aku langsung balik badan. Bongkahan teriflek dan debu dari atas mulai berjatuhan. Disusul dengan amruknya atap rumah. Kepalaku bahkan tertimpa material berat, Hingga membuatku hampir tak sadarkan diri. Bongkahan batu dan pecahan kaca berserakan. Secara refleks, aku segera mencari anakku yang masih bayi. Tubuh mungilnya tertindih puing bangun. Ya Allah, bertahan ya nak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Selama yang gede langsung bangun. Anak aku mau diselamatin aku, langsung bangun. Ibu bangun, ibu bangun. Cepet ibu bangun. Iya nanti waktu bentar, ibu bangun mau bangun. Itu si Kenan, si Kenan katanya gitu. Si Kenan ke yang bayi. Sama Umi, Umi ada. Umi dia ngejawab. Ada ini, Umi mah ada. Umi mah ingin terkena-kena naun. Umi nyerita, Umi nyerita. Umi sakit gak? Gitu. Eh, iya suku Umi kena naunnya iya. Udah gitu tuh, baloknya udah dilepas. Eh, iya syara Umi bahasa ku naunnya cuman. Tidak tinggal diam, aku segera menyelamatkan mereka. Iya, aku sangat khawatir adanya sisa atap yang akan ambruk lagi. Karena kondisi atap rumah kami yang sudah miring. Ayo, kita ke belakang. Ya Allah Kenan, kesian banget sih kamu Kenan. Ya Allah, setuju dulu. Umi bantuin Umi. Ini Kenan. Aduh, kaki aku sakit Umi. Dalam kondisi panik dan shock, warga sekitar dengan sigap menolong kami. Umi bantuin Umi. Pintuna buka, pintuna buka. Didobraknya, dinupang bukakan pantuna. Didobrak lah sama suami aku, didobrak. Keluar-keluar jenaz, satu-satu jangan. Itu si oroknya cepat bawa ke rumah sakit. Ketemu gitu. Ya ini bentar atau bentar, kata aku teh gitu. Ini gimana, Dede sama yang lain, tunggu dulu ya di sini. Aku ngeluarin dari si Kenan dulu, bentar pelan-pelan. Merayapkan aku dari dalam ke ruang kejadian lagi. Merayap jadi pelan-pelan bawa bayi gitu. Setelah kami semua berhasil keluar dari rumah, aku, anak-anak dan ibuku, segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Aku keluar, aku lari, langsung bawa ke rumah sakit. Itu pun saudara aku yang mau punya kendaraan karena susah buat keluarnya. Jadi aku teriak, minta tolong. Jadi adalah yang mau nolongin di situ. Bisa takutnya antarin ke rumah sakit. Pas itu pun aku langsung datang ke rumah sakit, langsung ditanganin gitu. Sobat penyintas, dari musibah ini aku terluka di bagian lengan, kepala, juga kaki. Namun torehan luka yang menyayat hati adalah ketika harus melihat bayiku mengalami masa kritis. Kenan mengalami benturan hebat di kepalanya. Ya Allah, ibu percaya Kenan anak yang kuat. Kenan pasti selamat. Kayak gimana ya, jadi pikirnya mungkin kayak nggak bisa selamat gitu. Anak aku tuh udah sama, aku sama lami aku pengennya tuh punya anak laki-laki gitu. Sini ada anak laki-laki, cuma dikasih ujiannya begitu besar gitu. Kalau sempat kritis, dia udah nggak bisa nggak mau nenen, nggak mau dikasih minum pun nggak mau, dikasih obat pun udah nggak bisa, karena mulutnya udah nggak bisa kebuka. Jadi pandangan dia pun udah ke kiri, udah pun ke kiri, nggak bisa melokir, kayak gerakin bola matanya pun udah nggak bisa. Alhamdulillah, ya Allah, kau telah mendengar doa-doa ku. Setelah 15 hari di rumah sakit, akhirnya bayiku berhasil lolos dari maut. ini ibu jangan khawatir ya, nggak usah dioperasi si dedeknya, jadi nanti juga pulih sendiri, karena masih bayi, jadi bisa cepat merekatnya, yang patah-patahnya bisa pulih lagi. Sobat penyintas, sekarang aku lebih bersyukur, ternyata Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup kedua. Jatuhnya tuh dari sini ke sini jadinya. Dua tahun berlalu, trauma masih aku rasakan. Belum lagi bekas luka di keningkanan yang tak bisa hilang. Kepalanya ini di sini nih ya, sama pokoknya dia lecetnya di setiap kepalanya aja, lecet bekasnya di sini, di belakang, jadi lecet banyak, banyak ngeluarin darah juga gitu. Paling yang parahnya yang di sini, karena ini sobek, yang di sini tuh bekasnya pun masih ada, karena cukup tinggi, tebal, kekuburnya dalam, kayak nanti aku kuburnya dalam jadinya. Berbagai ujian yang aku alami, justru semakin membuat fikiranku terbuka, betapa berharga dan luar biasanya hidup ini. Kini aku hanya bisa berharap, semoga kejadian yang hampir menenggut nyawa keluarga ku tidak terulang lagi. Mungkin Allah kasih cobaan buat keluarga aku, supaya bisa lebih sabar lagi, Umi dikasih sehat lagi, Kenan dikasih sehat lagi, Kenan sekarang udah bisa main lagi, Umi pun udah bisa beraktifitas lagi.